Halo, ketemu lagi kita di channelnya student.id Aku Ayu, aku Sandra Jadi gini, student.id mulai sekarang punya channel, eh bukan channel ya, punya konten Namanya Buka Bukaan Ini kontennya masih baru, jadi ini video pertama dari Studio Studio Buka Bukaan itu apa ya? Semacam enlanjangi gitu lah Nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh yang berpengaruh buat anak muda Itu bisa seleb tweet, bisa selebgram, bisa blogger, bisa musisi, ya kan? Apapun Yang penting, ikutin terus kita Yuk, kita lihat profilnya Gue punya jagoan, yang jauh skill-nya di atasnya Agan Harap Jauh di atas Agan? Agan Harap, sini Dia di sini Wah, habis itu dia Namanya Agus Tuh, rapi kan? Wah, bagus ya Tuh Jasa edit foto bareng Osi tuh Rapi banget tuh Gak pake tempelan, men Gila Bokil Gimana? Gini? Enggak, kalau editan boleh, tapi ini kebangetan banget Ini editan? Ini kelihatan Wah, editan itu beneran digunung Ini editan, nek Ini jago photoshop ini Saya lebih percaya Agus daripada Mama Udah penasaran belum sama bintang tamu yang sekarang? Gerah ya? Ini aku jadi telanjang enggak? Mau? Boleh? Yuk gue gue Ayo Jadi gini Halo, apa kabar Mas Agus? Halo Apa kabar, Mbak? Aduh, andai dunia ini cuma kita bertiga enak ya Jadi gini Mas Agus ini semua orang pasti kenal lah Beliau ini? Beliau ini dikenal awalnya sebagai seorang blogger Iya kan? Terus abis itu suka ngedit foto Muka dia jadi kayak Brad Pitt Sering banget kayak gitu ya Kamu ini jadi redaktur ya kan? Jadi penulis Suka ngedit foto Blogger juga Jadi suami jenengan juga besar juga Ya kalau jenengan mau Ini kan tawaran ya Ya opsional lah ya Terus sebenarnya Agus itu siapa? Terus sebenarnya Agus itu siapa? Masih nanya Ya nantilah kita DM ya Mungkin ada Apa Drak? Mau nanya apa Drak? Gini ya Kan emang terkenalnya jadi seorang penulis nih Iya Kok bisa suka sama nulis itu kenapa? Apa ya? Kalau nulis yang mana Apa ya? Gak ada kegiatan lain mungkin ya Jadi dulu kan saya kerja jago warnet ya Ya operator lah jangan jago warnet ya Jadi kerja operator warnet kan Kerjaan yang membosankan gitu Jadi di depan monitor gitu Jadi Nungguin orang main Gak ada kerja yang lain Akhirnya Buka-buka blog Kok banyak tulisan-tulisan yang bagus Akhirnya Pengen bikin blog Belajar nulis Akhirnya mulai Di nulis gitu Jadi Karena gak ada kegiatan lain Yang lebih Menyenangkan dari itu Akhirnya disuka nulis Terus kalau yang edit-edit foto juga? Kalau edit foto sih enggak Jadi Dulu kan saya punya temen ya Jadi dia fans berat CKT48 Terus Suatu saat tuh Saya kan punya lagu CKT48 di HP Saya punya dua gitu Nah hanya karena saya punya dua lagu itu Dia ngira saya juga fans Padahal kan bukan ya Lagunya kan bukan berarti fans ya Nah gara-gara itu Dia tuh ngajakin nonton konser gitu Ayo mas nonton konser CKT48 gitu Di Jogja Bayar 50 ribu nanti kita bisa Salaman Misalkan males ya 50 ribu salaman Nanti buat cebok juga hilang lagi kan Akhirnya Saya coba bikin editan foto bareng CKT48 Saya kasih ke dia itu Ini loh aku udah pernah foto sama CKT48 Ternyata dia percaya gitu Oh iya? Iya betapa bodohnya dia Dan dia tuh percaya gitu Akhirnya Berapa hari kemudian foto itu Aku kasih ke dia Aku kasih tau kalau Ini sebenarnya cuma foto editan Nah dia kaget Kemudian meminta dieditkan Minta dieditkan Kemudian nasi editannya itu Dia pakai sebagai foto profil Di Facebook Tutor BBM Lakinya banyak temen-temennya tau Yang nanya terus Ya kamu foto dimana gitu Terus dia nanya Oh itu sebenarnya cuma editan Dieditin sama temen kula Sejak itu kemudian Mulai banyak orang yang minta Dieditkan foto Sebagai orang yang punya keputusan ekonomi Saya coba bikin Jasa edit foto bareng CKT48 Dan ternyata laris Akhirnya berita tentang edit foto itu meluas Dan ya gitu Orang-orang jadi tau Kalau saya itu Orang yang tukang edit foto bareng Artis gitu Artinya sih Nggak sengaja gitu Tapi ya nggak apa-apa Karena kan ada duitnya Lumayan juga Miseng-miseng beradiah gitu Dibandingkan dengan gaji OP Parnet waktu itu Satu editan itu 50 ribu Oh iya? Iya padahal Sehari itu bisa sampai 10 editan Jadi jauh dibandingkan Gaji OP Parnet Yang waktu itu sehari Cuma 45 gitu Terus sekarang Kegiatannya denger-denger Jadi redaktur dari Media Online ya? Iya di Mojok.com Udah setahun belakangan ini ya Jadi Saya nulis di Mojok Awal-awalnya Jadi Mojok.com berdiri Saya disuruh nulis di sana Kemudian Ada pergantian personil Redaksional di Mojok Nah terus suatu saat Mojok itu Ditinggal sama redakturnya Terus mereka cari Pengganti redaktur yang baru Udah saya yang disuruh Jadi redaktur di sana Buku-bukunya apa aja mas? Udah sering nulis kan? Terus katanya Udah punya bukan Royalty aman Bukunya banyak ya? Baru tiga Jadi Baru tiga? Iya Ya tempat bunikah kita Ya kalau mau ya Itu opsional lagi Kalau buku pertama Jumlah tapi hafal Pancasila Yang kedua Bergumpul dengan Gusmul Sama yang ketiga Diperlemat Kenangan Itu sih tulisan-tulisan Kumpulan tulisan Saya di blog Jadi di Di mana Di status Facebook Yang dikumpulkan Kemudian dibugukan Oh gitu Terus Bedanya apa dong Agung sama penuh Bedanya Mas Agus sama Mas Putut Menus-menus handal gitu Mungkin punya ciri khas sendiri Dari Agus Kalau ciri khas apa ya Saya sih kurang tahu Mungkin karena saya banyak menggunakan istilah-istilah Bahasa Jawa ya Jadi Karena menurut saya Banyak gumpul bahasa Jawa yang Ketika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia itu Tidak masuk gitu Misal kata kita Pisuan Dasmu melocot gitu Masa ya tak terjemah Kepalamu mengelupas Gak mungkin kan Atau Mak Mugiper Masa ibumu penjaga gawang gitu kan Gak lucu Jadi itu bener Banyak istilah-istilah bahasa Jawa Yang kemudian gak lucu Kalau diterjemahkan ke Bahasa Indonesia gitu Nah akhirnya Orang-orang ketahunya Saya itu suka nulis Karena ada istilah Bahasa Jawa Beberapa selalu saya silipkan Yang jadi ciri khasnya itu ya Pernah dapet award apa gitu Prestasi apa gitu Yang membanggakan buat kalian Nah kalau ngeblok sih Blok saya beberapa kali Masuk nominasi blog terbaik Jadi di panduan im.com Masuk 25 blog terbaik Indonesia Kemarin Saya jadi bintang tamu di Aks and Question BBC Indonesia Di blog dari Indonesia Terus kemarin Pas festival Website ID itu Yang diselenggarkan Sama pandi Asosiasi domain Indonesia Blok saya masuk nominasi Tiga besar Website Blok personal Enggak juara Masuk nominasi Tiga besar Lumayan loh ya Apalagi ya Kalau award Ada beberapa kali Ikut rumah blok Juara Pernah Ya Saking banyaknya mungkin ya Jadi saya Saking banyaknya Pernah enggak ada komentar negatif Yang bikin Sebel Atau gimana Dimana Dibully kali Atau apa Dimana kalau aku Kalau konsekuensi nulis Ya ada ya Ya macam-macam Ada yang positif Ada negatif Kalau yang bully Sebagainya Itu pasti ada Mungkin Ada yang enggak cocok Sama tulisan saya Tapi kalau Efeknya menurut saya Jauh lebih besar Jadi Banyak orang yang suka tulisan saya Kemudian Nge-share Lama-kelamaan Orang yang follow Facebook saya Kan semakin banyak Sekarang udah 22 ribu Ih bukannya sombong loh ya 22 ribu Terus kan ini Selama ini Sudah punya buku nih Ya kan Namanya udah dikali Dimana-mana Sering dipanggil Dimana-mana Ya kan Ya Alhamdulillah Ya Terus dari sebanyak ini ya Prestasi sebanyak ini Yang apa Yang belum bisa cerpen apa Paling kan bikin novel ya Yang saya pengen Tapi sampai sekarang Saya belum bisa Saya belajar bikin cerpen Enggak pernah bisa gitu Jadi Buku saya tiga kan Rata-rata personal literatur Jadi kisah Keseharian Yang ditulis gitu Jadi Belum bisa bikin novel Atau cerpen Ya mungkin harapannya Pengen Sekali seumur hidup Lagi bikin novel Ya kita lihat Nanti Sampai sekarang Saya belum bisa Bikin novel Cerpen pun masih Belum bisa Apalagi novel Saya juga ya mas Masa sih Ya udah kita Belajar bersama kan Bisa ya Kalau beberapa tahun ke depan Pasti punya rencana kan Kira-kira rencananya apa Buat apa ya Mau jadi Artis kah Atau jadi penulis lain gitu Kalau saya sih ya Sejak ini Saya masih nyaman Sebagai penulis ya Jadi mungkin sampai ke depan Tetap pengen jadi penulis Ya mungkin Menerbitkan lebih banyak buku Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Saya enggak Sejauh ini belum ada Keinginan untuk Beralih Profesi lain Atau Apa melakukan hal yang baru Sama sih Ya pengen tetap jadi penulis Kita kan temenannya di Facebook Nah Mas Agung kan diri-git Banyak status kan itu Jadi bikin status Baru 2 menit yang like Udah 56 likes Luar biasa Apa kira-kira yang Enggak pernah dipublikasikan Apa Percintaan mungkin Oh dia Flambu Ya Kalau di Facebook sih sebenarnya Itu cuma Sebagai sarana eksistensi ya Jadi Biasanya saya posting di blog ya Tapi sekarang kan trennya Emang Enggak Lebih Lebih ke sosmed Jadi Kalau saya nyetak Biasanya kan dulu Bikin postingan panjang Saya posting di blog Nah sekarang kan lebih Enak di Facebook ya Karena begitu diposting Langsung ada orang komentar Gitu Dia tuh ini Apa namanya Face-nya Dewa 19 banget Oh gitu Kemarin konser di Malang ya kan dateng Di Solo dateng Tapi aku enggak diajar Kode-kode Punya idola gak Idola khusus yang Apa ya Mungkin bisa bikin Inspirasi Selama idola Oh sebagai muslim yang taat Idola aku Nabi Muhammad Sebagai muslim yang taat Tapi kalau sebagai penulis ya Idolanya siapa Ya mungkin Mas Butut ya Orang yang Banyak berjasa dalam karir Kepenulisan saya Jadi Jadi idola saya Ya jadi gitu teman-teman Mas Agus itu adalah Sesuap yang Sangat-sangat Diidolakan Banyak orang Beberapa orang Beberapa Aku pengen bilang banyak Baik kita akhir sekarang Tamunya yang mengakhir ini Aku seakhir Aku kadang minggap Seakhir Oke deh kalau gitu Sampai ketemu lagi Di video yang selanjutnya Jangan lupa like Dan subscribe Saya Ayu Saya Sandra Saya Agus Daaaah Sampai jumpa